Mungkin Sobat Bola Nasional, masih ingat dengan, pesepat bola asal Argentina, Mario Costas, yang pernah bermain di Liga Indonesia, pada dekade 2009 hingga 2014 silam. Pria kelahiran tanggal 24 April 1981, di Santiago del Estero, Argentina, yang berposisi sebagai striker ini, berubah menjadi mesin gol, saat bersama PSMS Medan, klub yang pertama kali, dibelanya di Indonesia. Selama berseragam jersey ayam tinantan, Mario Alejandro Costas, bermain apik hingga menjelma jadi predator house goal, dan dicintai fans PSMS Medan. Namun, semusim bersama PSMS Medan, Mario kembali klub negara asalnya, yakni Gimnasia Esprima. Hanya sebentar merumput di Argentina, Mario kembali ke tanah air. Pada tahun 2010, Mario Costas bermain di Liga Premier Indonesia bersama Pro Duta FC. Dirinya hanya mengoleksi 4 gol, dari 9 pertandingan. Nama Mario Costas kembali bersinar, ketika membela Persela Lamongan, pada tahun 2011. Ia kembali mencetak 22 gol, dari 32 pertandingan. Julukan predator yang menakutkan, buat back lawan kembali melekat kepadanya. Mario Costas menjadi superstar baru, bagi supporter Persela Lamongan. Namun sayang, di tengah perjalanan bersama tim Laskar Joko Tingkir, badai cedera menghantamnya, dan memaksanya menepi keluar dari lapangan. Namun demikian, Persija Jakarta tertarik dengan servis Mario Costas, lalu mendatangkannya ke Jakarta, pada untuk Liga Indonesia, musim 2014. Selama berseragam macan kemayoran, Mario Costas tampil kurang maksimal, karena masih cedera. Mario kemudian berlabuh ke PSM Makassar. Senada dengan klub sebelumnya, Mario tidak tampil maksimal, malah kembali mengalami cedera patah hidung. Selepas tahun 2014, namanya pun lenyap begitu saja. Besar kemungkinan, Mario Costas telah pensiun dari dunia sepak bola, dan kembali ke Argentina. Walau begitu, tetap saja nama Mario Costas, masih dikenal oleh penggemar PSMS Medan, dan Persela Lamongan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!